hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel maspro eh di sekali ini gue pengen ngebahas seputar motor baru yang akan diris oleh Suzuki Indonesia nih jadi beredar nih hot spy suit Suzuki misterius tertangkap di jalanan nih nah jadi nih apa ya terawangannya ini adalah Suzuki Avani 125 yang akan diris Indonesia karena apa karena spy suit ini tertangkap kamera di jalanan ibu kota bro jadi ya mungkin Suzuki mulai bangkit lah mulai tersadar mulai bangkit dari kubur mulai terbangun dari tidur lelapnya yoi ini bagus banget sih karena bodinya ini sporty banget sih apalagi bagian belakangnya nih bahwa ini keren abis sih Nah kita akan bahas pelan-pelan kira-kira spesifikasi bodi perubahan dan segala macemnya ini cocoknya ini untuk melawan Honda Beat ataupun Yamaha Gear ini cocok sih apalagi kalau harganya tuh bersaing juga ini keren apalagi kita tahu lah ya Suzuki terkenal dengan durability mesin dan bodi yang bagus sih kita bahas semuanya Oke so let's get started jadi diam-diam nih ya Suzuki tertangkap kamera nih sedang mengetes motor baru di jalanan nah penerawangannya nih terduganya nih adalah Suzuki Avani 125cc bentuknya keren abis bro sporty abis nah akhirnya gamblang nih ya nah untuk penampakannya nih yang sebenernya sih udah pernah beredar di dunia maya lah cuman nggak jelas Nah setelah gua mampir ke warung Kang Iwan Banaran biasa nih Kang Iwb yang biasa bahas tentang motor-motor baru dia sih biasanya akurat lah kalau motor baru ini terlihat gamblang banget jadi ada followernya Kang Iwan Banaran mengirimkan ke ya ke dia gitu lah ya ini bener-bener keren juga sih untuk Suzuki Avani 125 ini ini mantap jiwa lah ya Nah jadi gini bro jadi ini 99% nih Kang Iwb tuh sangat yakin kendati logo dan emblem motor ditutupi rapat nih yang paling jelas adalah spy suit dari sampingnya teman-teman bisa lihat lah ya sebut saja nih yaitu dia followernya Kang Iwan Banaran yang ngirimin foto ini ternyata ini di chest edit di test maksudnya di jalanan ibu kota ini keren banget sih jadi nih memungkinkan karena itu itu dia bodi dan segala macemnya ini memang bener-bener mirip dengan Suzuki Avenis yang ada di luar sana ini keren banget dan dari spy suit teman-teman bisa lihat lah ya bisa menemukan skutik dengan desain yang termasuk agresif banget nih sporty abis karena serba lancip-lancip gitu nah intip saja nih ya untuk lampu belakangnya nih ala duel kms gitu jadi ada kayak dua mata gitu lah kayak X-Max lah ya mantep nah lampunya juga keren nih untuk bodoh untuk bentuknya lalu di bagian samping bodi juga mekar nih kiri dan kanannya kayak berotot gitu nah sayangnya nih identitas kayaknya tuh masih ditutupi lakban supaya nggak ketahuan gitu lah lalu nih di area bawah bisa kita simpulkan ya skutik ini dibekali pendingin masih pendingin air gitulah maksudnya tuh angin jadi nggak ada radiatornya masih kipas gitu nah termasuk di area depan juga nih nah fix kita bisa pergokin ternyata kunci dibekali model shutter key maksudnya tuh masih menggunakan kunci keris belum menggunakan kiles gitu nah ini keren banget sih kalau begini nih nah kayaknya nih ya apa eh bakal bersaing melawan Honda Beat ataupun Yamaha gear karena posisinya tuh seperti itu ya semoga aja Suzuki memang bener-bener bangkit lah dan setelah ini menghadirkan Suzuki saluco 125 yang kita bang ya kita tunggu-tunggu lah itu juga keren banget soalnya nah motor ini memiliki desain yang mirip dengan susu next Suzuki next 2 yang telah diluncurkan di Indonesia namun yang membedakan ya Suzuki Avenis dibekali dengan lampu sen yang terpisah dengan headlamp nya nah kini berada pada area stang motor lah kurang lebih disitu tuh Nah untuk mesinnya Suzuki Avenis dibekali mesin dengan 125cc mampu menguntahkan tenaga hingga 8,7 PS di 6750 RPM lumayan lah ya 68,7 PS nih untuk torsi maksimalnya di angka 10 Nm di 5500 RPM lumayan nih akselerasi sampai 10 Nm ini lumayan mantap Nah output power tersebut disalurkan melalui transmisi CVT dan juga nih untuk bobotnya tuh terbilang cukup ringan bro hanya 106 kilo aja jadi powernya juga mantap bobotnya juga ringan akselerasi masih mantap lah ya ya mungkin mirip-mirip Honda bit lah yang akselerasi bawahnya tuh mantap Nah untuk kapasitas bensin tergolong lumayan nih mampu menampung di 5,2 liter lumayan gede nih bro Nah untuk bagian rodanya tuh mengadopsi ukuran yang berbeda nih untuk ukuran yang 90 per 90 ring 12 itu untuk roda depan dan untuk roda belakangnya di 10 per 90 jadi intinya berbeda lah antara depan dan belakang menggunakan ringnya juga 10 inci tuh yang belakang kalau yang depan 12 inci Nah dengan perbedaan roda tersebut Suzuki Avenis memiliki ukuran roda yang gede sebelah jadi beda soalnya tuh ukuran incinya tuh Nah oke tinggal temen-temen tunggu aja sebenernya sih ini untuk realisan resminya di Indonesia karena sudah tertangkap kamera seperti ini ya itu dia nggak akan lama lagi Suzuki Indonesia akan melis motor baru ini ya semoga ya bangkit lah jangan diem aja karena Suzuki itu udah melekat di hari orang Indonesia lah jadi seenggaknya tuh tinggal dipoles ulang di dimasukin motor-motor yang cakepnya gitu kayak Suzuki saluto dan yang lainnya biar lebih bersaing lagi di Indonesia Oke nanti kalau ada informasi lebih lanjut gua bikin video lagi jangan lupa komen like subscribe nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah